Saya, Anggara dari Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2018. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai alumni berbagi. Apa sih alumni berbagi? Alumni berbagi merupakan proker rutinan yang dilaksanakan oleh Biro Humas Internal. Alumni berbagi merupakan media dari alumni kepada mahasiswa via UB dalam menyampaikan apa saja sih pengalaman-pengalaman mereka dari magang ataupun bagaimana cara mereka mencari pekerjaan sampai pekerjaan yang sedang digeluti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu alumni program setri perpajakan yaitu Kak Sulurahmat Gempita, SPN yang lahir di Jakarta pada 28 April 1994. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita langsung mewawancarai narasemurnya. Selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi. Kenali nama saya, Rara. Oke, gimana kalau Kakak memperkenalkan diri dulu nih? Oke. Oke, nama saya Sulurahmat Gempita, SPN. Saya masuk keperpajakan itu pada tahun 2015. Saya judisiumnya 2016 dan misudanya 2017. Bisa tolong jelaskan tentang pekerjaan kakak sekarang, terus divisinya apa? Oke. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan kontraktor di Surabaya, namanya Ketimera Indugrup. Jadi itu fokusnya bergerak di bidang jasa kontraktor dan penyediaan material kontraktor. Nah, saya kebetulan begitu di divisi accounting. Accounting tepatnya di divisi accounting and tax. Staff accounting and tax. Oke, Kak. Nih, saya mau nanya nih tentang apa sih alasan kakak dulu memilih jurusan perpajakan? Oke. Oke, kenapa kalau saya memilih jurusan perpajakan? Mungkin karena passion kali ya. Karena passion saya itu sebenarnya dulu waktu SMN itu accounting. tapi saya mikir gini, accounting itu udah banyak. Entah kenapa saya punya fisik, accounting itu banyak. Saya mikir mungkin jurusan apa yang sekiranya masih langka, dalam tanda kutip langka ya. Paling itu dibutuhkan oleh masyarakat. Apa selain accounting? Accounting oke lah, itu paling banyak. Yang kedua apa? Mungkin pajak. Tapi gini, saya passionnya accounting. Aku mungkin mikirnya, Oh, mungkin kalau aku belajar pajak, paling belajar accounting juga. Ternyata benar. Di setelah aku menjalani kuliah selama empat tahun, ya sudah, aku juga belajar accounting, juga belajar pajak. Oke, Kak. Selain itu tadi, apa sih setelah kakak masuk itu, apa sih menariknya dari pro diperpajakan ini? Pro diperpajakan itu waktu ke kuliahnya atau? Waktu kuliahnya. Oke. Mungkin dari pengajarnya kali ya, mungkin karena aku kebetulan buat diperpajakan juga kerjasama sama Khan Will ya sekarang. Sama sekarang juga masih kerjasama sama Khan Will kan. Oke, itu kan juga saya waktu kuliah itu kebetulan diajarnya sama orang-orang praktisi langsung. Jadi, saya juga sudah belajar teorinya. Sudah belajar buku itu kan salah itu belajar buku lah. Tapi kan kita harus berkembang kan. Sebagai mahasiswa itu harus berkembang. Nah, kita nggak mungkin kita belajar itu dengan stagnan di kotak-kotak kita aja. Akhirnya kebetulan yang aja dipraktisi, saya selalu nanya-nanya agar berkembang. Oh, nyata teori itu belum tentu sama di praktiknya. Seperti itu sih. Itu yang jadi menarik. Oke, Kak. Oh ya, Kak. Kakak selama di kuliah, ikut organisasi? Oke, saya ikut organisasi terpatnya di unit kerja, Tech Center. Oh, Tech Center. Bisa tolong ceritanya sedikit bagaimana pengalaman kakak di sana? Oke, saya kebetulan dulu itu ditempatkan di divisi pendidikan dan pelatihan. Jadi, itu lebih fokus ke pemberian pelatihan untuk mahasiswa yang ingin belajar masalah ISBT, apa F-Faktor, atau F-Billing, dan semacamnya itulah. Tapi sebelumnya kita di-training dulu sama orang-orang AR, sama akan BIL gitu. Jadi, fokus ke situ sama bidang konsultasi juga. Jadi, misalkan ada apa? Misalkan dosen nih, dosen nanya-nanya. Misalkan, bagaimana sih pelaporan ini pakai form apa? Gara-gara seperti itu lah. Jadi, kita lebih fokusnya ke situ. Oke, kak. Kakak udah lama kerja di perusahaan kakak sekarang itu? Sebelumnya, sebenarnya kalau di tempat saya yang saat ini itu sudah masuk bulan ke-7 sih sebenarnya. Oke, tapi sebenarnya kan saya udah pindah-pindah dan saya udah banyak dapat pengalaman sih sebenarnya. dan sebenarnya kalau dari pindah-pindah itu banyak ilmu yang kita pelajari. Dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Terutama di bidang pecah akan segitu ya. Benar juga. Kakak pernah bekerja di tempat lainnya itu apa aja nih, kak? Bisa dipolong sebutin? Oke, sebelumnya aku pernah kerja di bidang industri apa? Mebel, Mebel Export. Tapi dia ekspornya udah kebunuh Eropa sih. kayak namanya Integra Group. Dia itu fokus ke jualnya ekspor. Dan aku kebetulan dulu itu ditepatkan di bidang teks. Teksnya langsung. Jadi lebih ke pekerjaan kayak buat-buat ISPT, Paktu, terus ngurusin invoice, dan macamnya. Untuk sistem bekerja di perusahaan kakak sekarang itu gimana? Maksudnya kan kakak di divisi yang sesuai dengan lulusan kakak. Menurut kakak sistem kerjanya itu gimana sih? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Mungkin secara alur kali ya. Jadi misalkan ada customer nih. Customer mau beli kita kan beli beton ya. Kan aku beli material konstruksi kebetulan sales. Jadi dia bidang salesnya itu buat invoice. Habis itu invoice masuk ke teks. Nanti bikin faktor pajak. Nanti kita kasihkan customer. Jadi tapi aku kan juga ngerjain accounting juga. itu otomatis masukin ke program accountingnya itu juga. Jadi harus sesuai lah. Kalau misalkan dilakukan teks audit atau teks review itu harus sesuai. Bekara seperti ini. Kakak kerjanya itu sendiri maksudnya secara tim atau kayak berdiri sendiri gitu? Kalau untuk teksnya itu tim. Kita gak mungkin buat report accounting itu sendiri. Soalnya kan sulit. Soalnya kita harus ada kerjasama. Ada yang ngurusin stok. Ada yang ngurusin penyusutan. Ada yang ngurusin laporan keuangannya. Dan kebetulan aku ngurusin yang bidang stok sama penyusutan. Penyusutan aset untuk yang itu. Cuma yang untuk yang bidang lain aku ngurusin lebih banyak deteksnya sebenarnya. Oke. Nih saya mau tanya tentang tantangan. Apa sih bedanya tantangan waktu kakak kuliah sama tantangan waktu kerja? Tantangannya Mungkin kalau kuliah itu mungkin skripsi kali ya. Iya sih. Iya bener juga. Mungkin skripsi kali ya yang itu jadi momok banyak mahasiswa karena ya tau lah kita harus nyari apa ya case yang sekiranya masih trending apa sih yang nyari temanya yang sulit jadi mungkin tantangan itu. Lalu kalau bekerja lebih keras lingkungannya. Jadi kita itu kenal banyak orang dan kita harus terbiasa terlatih mentalnya sebelum masuk ke dunia kerja. Jadi kayak misalkan aku baru nyadal kenapa kok kita ikut-ikut ospek kayak gitu kan itu hanya terlatih mental gitu ya. Nah itu aku waktu ke dunia kerja atasan kemarin aku oh yaudahlah aku udah tak menahin apa terus yaudahlah profesionalisme saja oh yaudah tak dengerin apanya yang harus menahin yaudah tak menahin reportku seperti itu sih. jadi disitunya. Sekarang mau nanya tentang oh ya kakak dulu waktu lulus apa langsung dapat pekerjaan atau sempat menganggur dulu? Aku langsung dapat pekerjaan jadi sebelum aku nunggu wisuda aku dapat SKL aku langsung dapat pekerjaan di Malang sini sih di bidang industri pembuatan kaleng cet, lem kayak nipon paint terus aku ditempatkan di bidang junior text-nya lebih banyak ke ya itu tadi sebenarnya sama sih kayak buat faktor sebenarnya basicnya sama kok antas satu sama masalah lingkungan tergantung kamu di posisi apa oh iya sekarang saya mau tanya tentang waktu kakak magang dulu apa dulu kakak pernah mengalami kesulitan waktu cari tempat magang kalau kesulitan mungkin iya mungkin karena mungkin kurang ling kali ya kejadian ya kita harus nyari-nyari sendiri tapi kebetulan sih aku juga udah dapet aku dulu kan magang di akuntan publik tuh kantor akuntan publik punya di daerah Dorwati Malang itu loh jadi sebenarnya banyak sih yang aku dapet disitu serius oh iya bentar bagaimana tips dan trik agar kita bisa magang di suatu tempat yang kita inginkan gitu ya itu tadi mungkin masalah link linknya itu tadi link terus gini ya kalau menurutku sih akal aku kan posisiku di Surabaya nih sebenarnya banyak anak-anak kerja apa di nolong di berwijaya yang kerja di Surabaya mungkin cuma ayolah mungkin alumni-alum ini buka-muka link gitu loh karena di nikahnya kasihan gitu ya kalau tempatku sendiri sih kebetulan masih belum ada ya mungkin kalau aku mungkin bisa ya hubungin ke atasan mungkin kan bisa kalau selalu udah kecewa aku sih pengennya gitu buat buka-muka link buat ada tingkat gitu loh kasihan selain itu tadi ilmu apa lagi sih yang kakak dapetin selama magang kan tadi katanya banyak pengalaman yang didapatkan mungkin bisa diceritain lagi pengalamannya ya apa ya mungkin pengalaman apa ilmu-ilmu yang diluar pindah perpajakan kayak audit aku belajar bagaimana sih ng audit itu aku sebenarnya kan dulu magang di KAP itu motivasinya cuma satu audit itu apa sih di dunia jadi tanya aku udah belajar accounting udah belajar pajak audit itu apa sih jadi cuma kepo tentang audit itu aja sayangnya termotivasi itu disitu dan sebenarnya pengalaman itu justru jadi nilai tambah waktu aku wawancara ke HRD dulu aku mulai ditanyain pengalaman magang itu ngapain aja jadi kalau misalkan kita nyari tempat magang itu jangan yang istilahnya ngasal lah kita harus istilahnya ikut kerja menurut kakak sendiri sulit gak sih untuk mencari pekerjaan sesuai dengan passion kita karena kakak kan kerjanya juga sesuai gitu loh dengan lulusan tapi kan zaman sekarang juga banyak anak lulusan mana kerja di mana kayak gitu loh sebenarnya kalau bukan masalah apa tadi passion ya kalau misalkan sesuai bidang banyak mbak sebenarnya kalau pajak itu di Surabaya serius kalau mau nyari itu banyak sebenarnya tapi kalau balik lagi ke orang yang payah mau passionnya apa enggak nah itu aja sih ada yang PMA ada BUMN sebenarnya ada loh BUMN kayak kontraktor itu banyak kalau mau nah kalau konsultan ada temenku yang dikonsultan cuma ada temenku yang anak pajak juga sih seangkatan sama aku dia di bank beda 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 apa dia beda marketing kayaknya tapi yaudahlah kembali lagi professionnya dia marketing it's okay itu rezekinya dia gitu loh iya oke bagaimana sih menurut pandangan kakak eksistensi perpajakan via UB di lingkungan dunia kerja saat ini ini jujur-jujuran aja ya kalau nama Brawijaya sendiri Universitas Brawijaya itu terkenal di Surabaya karena aku setiap kali ke wawancara oh Brawijaya ya oke lah tapi nama perpajakannya itu loh yang belum mungkin itu jadi kendala ya istilahnya kendala kita untuk kecenceng lebih tinggi kayak mungkin BUMN udah ada beberapa yang buka S1 perpajakan yang PMA juga udah buka yang mungkin sulit kayak kementerian itu aja jadi banyak angkatanku yang dibikin baper gara-gara itu itu jadi males yaudahlah ambil positifnya saja lah perpajakan itu dibutuhin kita itu sayangannya mungkin sama anak akuntansi kita aja sih tinggal kita masalahnya apa ya keunggulannya di bidang pajak itu kan kayak kamu sampai nganalisis pasal kan pasal peraturan berapa NK berapa kalau anak akuntan enggak jadi cuma peraturan seperti apa penerapannya setelah udah itu sih kalau anak di tempat itu gitu oke apa sih suka duka kakak saat magang magang dulu sampai sekarang kecuali skripsi ya kak kalau itu maksudnya sampai sekarang kakak bisa menceritain apa ya sebenarnya suka dukanya itu kayak apa sih yang bikin kakak tetap semangat untuk menjalani kuliah dari magang itu sampai tetap semangat cari kerja tetap kerja intinya kayak tetap terus mencari pengalaman baru gitu kak itu tadi sih kalau aku sih mungkin karena kata perpajakan itu yang jadi aku motivasi kenapa aku ingin mendalami lagi karena perpajakan itu kalau aku ngamatin kita itu sampai tua itu ya belajar cuma pajak karena baik lagi peraturan kan cabai update kalau kamu ngamatin itu yang jadi motivasiku dan ini jadi nilai juwalku karena gini aku kan pengalaman kerja ya kerja di tempatku yang direkturnya itu gak mau tau bes pokoknya aku gak ngerti urusan-urusan peraturan kamu aja yang ngurusin nah itu kan nilai juwal kita kita yang analisis itu yang jadi motivasi kita gitu loh ini nilai kahlian kita oke sekarang apa kesan dan pesan kakak buat adik tingkat juga buat semuanya saat kakak magang apa yang dapetkan saat magang saat magang atau saat kuliah magang atau kuliah deh saat kuliah ya kalau saat kuliah ini aku belajar dari pengalamanku juga ya semangat ada adik tingkat juga kalau bisa kuliah itu jangan nyari nilai tapi nyari ilmunya karena apa yang kita jual di dunia kerja itu bukan nilai sebenarnya kamu bisa apa itu loh yang jadi nilai jualnya kita itu bukan kamu nilai A apa nilai B terus banyak di UNR banyak di UNESA banyak di Petra juga banyak terus saingannya kayak gitu cuma kita bisa apa yang membedakan kita dari yang lain itu loh terus itu yang di kuliah ya kalau magang sih sebisa mungkin apa ya mungkin kita kan magang itu misalnya kan menerapkan apa yang kita pelajari di kuliah itu di misalnya di dunia kerja lah tapi cuma sebentar dua bulan gitu ya iya iya mungkin balik lagi sih aku sebenarnya agak sayang juga padahal ke masalah kuliah perkuliahan itu kan sekarang dosennya banyaknya akademisi atau praktisi akademisi akademisi ya mungkin itu surusan kampus cuma kini loh aku agak sayang banget karena aku udah banyak sih kayak kalau kita selain lo punya praktisinya gitu loh dosen-dosennya jadi kan dia dapat banyak terus diterapi di dunia makan itu loh yang jadi kita itu titulannya kuliah jangan jangan cuma duduk nyatet udah selesai jangan gitu kita itu setelahnya nganalisis berkembang gimana kalau ada case ini gimana kalau ada case ini pajak kan seperti itu kan nyari kalau kita belajar tax planning deh pemberantanan pajak kalau jalan sini salah nyari sini gimana mana kira-kira bayar pajaknya yang paling minimal nah itu pelajarinya harus case mau gak mau dan di dunia makan itu kayak gitu oke sekarang tips untuk adik tingkat yang baru lulus ya yang baru lulus dan yang sedang mencari pekerjaan yang baru lulus ya kalau baru lulus sih istilahnya apa ya lebih ke istilahnya jangan batas semangat lah disana itu masih banyak gitu loh masih banyak dan masih banyak dunia dunia kerja yang butuh kita istilahnya gitu loh istilahnya kita kasarannya ya kasarnya seperti itu lalu yang mau kerja juga istilahnya jangan puas cepat puas diri kita harus setelahnya tiap hari itu harus menambah skill kita dengan bagaimana cara entah itu sharing-sharing sama kakak tingkat atau sama konsultan atau praktisi sehingga kita dapat nilai jual lebih lagi itu sih dari aku terus tips untuk adik tingkat yang masih kuliah nih kak dan kayak kita dan yang sedang mencari tempat magang kalau untuk kuliahnya aku ngulang lagi ya kejadian ya itu tadi kita sebenarnya kuliah itu jangan nyari nilai itu ngikutin ngikutin pokok kamu istilahnya berkembang disini berkembang itu dalam artian kamu itu belajar ada misalnya ada peraturan baru nih yaudah kamu buat kelompok diskusi deh kelompok diskusi eh ini peraturannya apa sih penafsiranmu gimana kalau menurut kamu gimana itu kan berkembang kuliah itu seperti itu jadi jangan cuma ada dosen terus kamu duduk gua capek PT udah jangan kayak gitu aku aku bener capek sih aku kayak gitu aku itu kuliah kok kayak gini terus itu kuliah ya kalau ini nyari tempat magang sih ya istilahnya banyak kalau kamu udah penangan kakak tingkat bisa mungkin kayak konsultan perusahaan itu ada kalau ada channel bisa janganlah pokoknya sebisa mungkin nyari tempat itu nyari tempat magang itu yang kamu itu terlipat di dalamnya jangan kamu itu cuma oh aku duduk nyantai kamu gak ngapa-ngapain kamu restaforannya gimana lawan magangnya itu ya jadi soalnya nyambung gitu loh kamu ntar kalau mencari kerja kamu tanyain mungkin oh kamu magang dulu ngapain aja gitu loh gimana iya juga ya iya juga ya sudah kak terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dan terima kasih juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dan juga terima kasih untuk tips dan waktunya terima kasih kak itulah informasi dari alumni kita yaitu Kak Sulurah Mati Kompita SPN semoga bermanfaat